Ini dia sahabatku masak asam pedas ala GL Memang mantap Bagi sahabatku yang baru ingin belajar memasak Ikuti langkah-langkah ini, ikuti cara-cara saya Pasti dijamin mantap, sedap Hai sahabatku semua, berjumpa lagi dengan saya Saya hari ini akan memasak asam pedas ikan gelama Mari kita lihat bahan-bahannya Saya akan masak asam pedas ikan gelama ala GL Mari kita lihat bahan-bahannya Saya ada ikan gelama, ikan gelama panjang ya sahabatku Ini 1 kg Dan sayur pendek Rempah-rempahnya saya menggunakan Bawang merah Bawang putih Lengkuas dan kunyit hidup Serta saya tambahkan buah keras sahabatku Ini tadi buku-buku pun tak apa Tapi kalau di buku lebih gurih ya Buah keras Lengkuas sedikit Dan belanjan Saya menggunakan cili kering yang sudah saya kisar ya Oke dan Air asam jawa Air asam jawa Kena cukup sahabatku ya Oke nanti Bila sudah masuk semua Saya tambah dengan Daun kesum Bunga kantan Dan Sepici tomato Oke langkah pertama Saya akan blender Bukannya rempah Masukkan rempah-rempah ini dalam blender Bagi air sikit Terus di blender Oke Lempah sudah halus Masukkan api Panaskan minyak Terus masukkan rempahnya Sahabatku ya Biarkan agak sedikit kering Baru masukkan cili kering Ini sahabatku ya Biar di bawangnya Biarkan sarung sedikit Bau dia Oke sahabatku Dia punya rempah pun Sudah wangi baunya ya Masukkan Cili keringnya Yang sudah di blender Munggu Cili keringnya ini Masak Baru kita masukkan Air asam jawa Sahabatku ya Ini sudah naik minyak sedikit Kalau sudah kelihatan naik minyak Masukkan air asam jawa Ini sahabatku Lempahnya pun sudah Naik minyak sudah Ini sahabatnya Ini sahabatnya Memang sedap Keringnya Teruskan Masuk air asam jawa Tambahkan sedikit air Kalau tidak cukup Boleh ditambahkan lagi Sahabatku ya Masukkan garam secukup rasa Masukkan garam secukup rasa Sebelum ikan masuk Masukkan garam dulu Masukkan garam dulu Sahabatku ya Biar senang Gaul Biar ikan tak hancur Sebab ikannya panjang Sahabatku Seperti ini Dan terus Masukkan ikan Lihat ikan gelama panjang Nunggu di mendidih Baru Masukkan sayur Sahabatku ya Sayur kacang binde Tak boleh dimasukkan terlalu awal Kalau terlalu awal masuk Dia akan keluar Dia punya lendir-lendir Jadi pekat Sampai jumpa Oke sahabatku Kuahnya pun sudah mendidih Saya akan masukkan Sayur kacang binde Dan saya masukkan Daun kesumnya Masukkan jeninya Ya sahabatku Sejak lagi Dilayu Kalau masa asam pedas Sahabatku Tanpa daun kesum Memang paksa Sahabatku Daun kesum ini Aromanya Memang menggoda Menggoda selera Dan bunga kantan Saya totong Dua Setelah dua Menjadi ya Terus masukkan Tomato Tengah 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 ini dia sahabatku masak asam pedas ala GL memang mantap bagi sahabatku yang baru ingin belajar memasak ikuti langkah-langkah ini ikuti cara-cara saya pasti dijamin mantap sedap hai 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 nampak panjang ikannya ikan gelama ini ada tiga jenis ya sahabatku ades ini sih kami itu pendek-pendek ada yang sejenis ikannya banyak sisik-sisik dia agak-agak besar-besar ini pun ada sisinya juga tapi dia kecil disedihan lulus Hai ades dia kasar selalunya orang buat ikan masin hebatku ini yang besar nih saya masak asam pedas memang mantap masak asam pedas memang paling sedap ini terima kasih terima kasih oke sahabatku asam pedas kali ini sudah siap sudah selesai masak hari ini jumpa lagi di video-video saya yang akan datang sahabatku di luar sana yang belum berteman dengan saya tekan tombol hasketnya di bawah situ dan tekan loncengnya dan tekan loncengnya jumpa lagi selamat menikmati